Halo, selamat datang lagi di RGAMESID. Setelah sebelumnya gue udah beli PES 2021, kali ini kita kedatangan rival dari PES yaitu Viva 21. Nggak seperti versi Switch yang ada tulisan Legacy Edition, di PES 4 ini ada beberapa fitur baru yang dihadirkan oleh EA. Oh iya, untuk harganya sendiri 720 ribu, lebih mahal 100 ribu dari yang versi Switch. Untuk covernya ini masih sama kayak versi Switch dia masih pake Mbappé. Dan yang menarik nih disini, ini tuh ada tulisan PS5, PS4, Games Include. Maksudnya apa nih? Buat temen-temen yang beli versi PS4, bakalan dapet upgrade ke versi PS5-nya. Nanti, Blue Redis Viva 21 PS4 ini tinggal kalian masukin aja tuh ke PS5-nya. Dia bakalan upgrade sendiri untuk game Viva versi PS5. Dan tentunya kalian wajib masukin BD Viva PS4 ini setiap mau main di PS5 nanti. Gile, ini gratis ya upgrade-nya. Asik juga loh. Tumben nih, EA Baik. Biasanya kan dia rada-rada. Oh iya, disini kalian butuh space hard disk sekitar 50GB. Ini sih cukup besar ya untuk sebuah game bola. Gue nggak tau nanti di PS5 size-nya berapa. Yuk, kita buka dulu. Wih, ada Halan, Joao Felix, dan juga Arnold. Disini kita dapet kode DLC-nya juga untuk Viva Ultimate Team. Buat temen-temen yang main food, kode ini tuh sangat berguna ya untuk ngebangun squad awal kita. Ini kodenya gue tunjukin sengaja karena begitu video ini tayang, harusnya sih kodenya udah gue pake ya. Jadi kalian nggak bisa pake. Oke, segitu aja. Paling ditunggu aja video selanjutnya. Bakal gue ulas lebih detail. Sekian dari gue, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.